Isu makin liar sosok ini ngaku jadi saksi Syahrini nekat kejar umber istri saat masih SNA hingga kena tampar. PEMBICARA 1 Pernikahan Syahrini dan Reino Barak tak terasa sudah menginjak usia 4 tahun. Setelah menikah keseharian Inces semakin sering menjadi perhatian warganet. Syahrini yang dulu namanya mulai naik setelah berduet dengan Anang Hermansyah diketahui telah resmi menikah dengan mantan pacar Luna Maya. Mulai dari sana kehidupan Syahrini seakan-akan selalu menjadi sorotan. Beberapa pihak banyak yang masih tidak menyukai sosok Syahrini namun banyak juga yang tetap ngefans. Sayangnya isu tak sedap kembali menghampiri rumah tangga Syahrini masa lalu mulai bermunculan tanpa henti. Seakan celah Syahrini ingin terus diungkit. Setelah ramai soal rakaste viral, suasana rumah tangga Syahrini kembali terguncang ketika seorang membuat pengakuan tentangnya di media sosial. Dalam sebuah foto di sebuah akun gosip, masa lalu Syahrini dibeberkan oleh seseorang di kolom komentar. Dari kecil ditanamkan beretika, haha, ya oli, mau ngakah gue dicariin sama om Lukiello? Tulisnya seperti dikutip hobs.id. Syahrini kembali diungkit masa lalunya yang sepertinya disembunyikan rapat-rapat. Ingat enggak waktu jaman lo SMA? Lanjutnya masih di kolom komentar. Masa lalu istri Reino Balakini semakin dikulik bahwa dulu pernah dekat dengan seorang pria. Omnya si ada ipar itu manja-manja sama Deshiya sampai ribut gede sama istrinya karena ketahuan akibat terlalu gak teliti ungkapnya. Sosok Lukie disebut sudah sangat jatuh hati kepada Syahrini. Karena walaupun ketahuan dirinya masih saja menghubungi pemilik jambul katulistiwa ini. Hubungan Syahrini dengan om Lukie konon sudah menjadi masalah dalam keluarganya. Namun dikabarkan Inches masih saja terus menghampiri ke rumah. Tiba-tiba nyusulin dong kerumah umnya ipar gue Deshi gak tahu kalau ada Oma di rumah tambahnya. Syahrini yang nekat ke sana dan tidak tahu kalau ada si Oma malah mendapatkan perlakuan kasar. Dikabarkan Syahrini ditampar oleh Oma. Bersambungan Syahrini dikaujikan curai dengan terlalu nabarak warganya penambang ramai mengulis masyarakat dan penanggung di neraka lalu di gelap bacaan kabar mirip tentang badan wajah yang dimiliki yang terlalu nabarak terpulau dan berminculan di media sosial terkini beredar sebuah termesan di pemerintah dengan seorang yang berat di gulik dosisnya bulu tersebut adalah ayah angkatnya warganya teryakin bahwa tersebut tulis yang ini karena berlapang dari jalan yang menghapus di DM Charles Bramask beberapa waktu lalu Charles Bramask menjutan di DM klon tinggi selesai itu telah sedang membantinya menurut kita yang selang di depan ketika di DM terlihat sama dengan di whatsapp yang mana menggunakan bahasa Indonesia dan Ibris di langkah kelawas yang tersebut selesai di negara sering dan ayah tersebut dan membahas terhasil muka 4 itu papa harus janji untuk memastanya temani aku di bulan aku pengirian papa aku pengirian dia akan menurut tadi apapun cinta sering kedatang kepanlayar tetes kelayan di Indonesia selan beda menurut 2019 lalu pada tampilan tangkap layar selan besi memuji bayang nilai tampan ini di rumah sama 3 set ujar sosok di di kembili lalu sosok di 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 mengatakan yang memberikan hal yang memberikan kebunia sampai ke kaki karena aku urus semua badan dia kain sekarang siapa yang suka mandi dia pakai kain bandi dan aku suka mandi dia pakai jaring isi insurnya hingga ini lantas di komentar banyak luar gambut merasa selanjutnya menunjukkan laku yang sering harku terkilat kecil berantah hubungan tergang sama mertua Sherini pemerintah hati yang mewah dari Paris tahu selera menentu kesayangan rumah tangga Sherini dan Rino berat belakangan jadi sorotan lantaran muncul isu yang menyebut keduanya akan segera bercerai hal ini diduga lantaran Sherini tak kunjung memberikan keturunan untuk Rino Barat selain itu hubungan Sherini dengan ibu mertuanya Rino Barat juga disebut Pak Raji Akur duga ibu mertua Sherini mengetahui masalah lusang yang sehingga kesal dan merasa dibohongi namun gak membungkam tudingan miring tersebut Sherini dipamer mendapat oleh oleh baju mahal dari orang Tua Rino Barat dikutip dari unggah di Instagram storiesnya mertua Sherini ternyata baru saja berkunjung ke Paris mereka tak lupa memberikan oleh-oleh untuk menantunya itu Sherini merekam momen membuka oleh-oleh dari mertuanya dan membagikan ke Instagram stories belum lama ini dia begitu bahagia mendapat bingkisan spesial tersebut terima kasih Papa Jano Mama Riko oleh-oleh dari Paris nya so lovely tulis Sherini Sherini terlihat langsung memakai baju hadiah dari mertuanya saat jalan-jalan di Tokyo bersama sang suami yang memadukan baju tersebut dengan delaman model turtleneck dan jelana panjang lupa Sherini menenteng tas hermos untuk melengkapi pelantulannya dilengkapi harga tas tersebut mencapai lebih dari 600 juta rupiah untuk harga baju dari mertua Sherini sendiri terungkap lewat dengan akun Instagram at fashion Sherini 2 ternyata ibu Reino memilih baju berbahan cashmere keluaran merek hotel ternama Frank Namani baju seris cappuccino kardigan itu dibanderol dengan harga fantastis yakni 62 juta rupiah potret Sherini memakai baju dari mertua pun menuai banyak gender dengan pizen tak sedikit pizen yang membuat Sherini sebagai mantik sayangan orang keluar Reino Barat Wow memarai ikut tahu aja selera menekuk sayang cantik banget kardigan yang kardigan 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 sultan dari mertua untuk menekuk sayang salut yang lain terima menekuk 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 Terima kasih.